Tau kurang sebulan jelang dioperasikannya Bandara New Yogyakarta International Airport secara keseluruhan pembangunan telah mencapai 40%. Berpacu dengan tenggat minimum rasional, Menteri BUMN kunjungi lokasi proyek bandara untuk pastikan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang ditetapkan. Masih pembangunan berjalan cepat, PT Angkasa Pura I klaim tetap mengutamakan kualitas pembangunan bandara baik sisi airside maupun lineside. Bandara NJIA diklaim menjadi yang terbesar ketiga di Indonesia setelah Bandara Sukarno-Hatta dan Bandara Gurah Rai, Bali. Pembangunan Bandara NJIA merupakan salah satu percepatan pembangunan wisata 10 Bali Baru dan empat yang jadi prioritas diantaranya adalah Jogjakarta dan Jawa Tengah. Bandara NJIA diharapkan jadi pintu masuk wisatawan mancanegara di kawasan Jogja dan Jawa Tengah di samping Bandara Adi Subarwosol dan Bandara Ahmad Yadi Semarang. Pertama adalah betul-betul diperjakan dengan sebaik mungkin dan waktu buka betul-betul diharapkan bisa memberikan pelayanan sedar, bisa memberikan pelayanan sebaik. Kita juga harus selalu perhatikan masalahnya karena dalam musim hujan, memang kita coba dulu, kita lihat akan bahwa ada perempuan, ada perempuan, ada apa, tapi ini salah satu, kita harus bisa berhasil. Seolah-olah bisa berhasil, tapi memang kita sudah-serta kalau sudah cuaca, sudah-serta kita tidak bisa kontrol, kita pakai mawak. Sesuai kontrak dengan pelaksana proyek, Bandara New Jakarta International Airport ditargetkan rampung 100% pada Juli 2020. Saat minimum prasional nanti, landas pacu telah rampung 100% dan terminal penumpang capai 30%. Meski minimalis, Bandara NJIA dapat melayani penerbangan internasional. Ini tetap dikejarkan dengan kualitas yang terbaik, karena ini akan menjadi bandara internasional. Jadi, sampai hari ini, Alhamdulillah progresnya sudah terbaik. Karena sebenarnya sesuai dengan kontrak dengan BP ini kan selesai Juli 2020. Dan kita komit Desember akan bisa selesai 100%. Nah, di bulan April ini, itu akan selesai sebenarnya 50%. Tapi, posisi selesai 50% itu artinya airside runway itu sudah bisa selesai 100%. Tapi, yang di terminalnya itu mungkin sekitar 30%. Nah, 30% ini kalau akan dimanfaatkan untuk penerbangan internasional yang sekarang ada di prono, pro, pro, yang di mana, adistripto, itu sudah bisa diterapkan. Bandara New Jakarta International Airport memiliki landa sepacu sepanjang 3.250 meter dan bisa menampung 23 pesawat. Bandara kebanggaan masyarakat Kelomroga ini diprediksi akan diprasikan pada April 2019 berdatang. Agung Sulistio melaporkan untuk NET. Sub indo by broth3rmax